kita langsung aja kita pasang step-by-stepnya untuk pemasangan TV box ke TV teman-teman pertama-tama kita colokkan dulu kabel power si TV nya ke listrik ya temen-temen ya oke ini ada kabel powernya TV box kecilin dulu suara TV nya agak berisik teman-teman oke mantap dan langsung aja kita pasangnya ini ada kabel power dari TV box langkah kedua ya teman-teman kalian pasangnya di sini ya teman-teman tuh ya kelihatan ya oke mantap siap oke tunggu sebentar nah ini ada kabel HDMI nya ya jadi untuk transfer gambar transfer suara melalui kabel ini oke maka berikutnya kita colokkan dari TV boxnya ke TV ya jadi pemasangannya di sini Hai tuh ya kalian lihat ya bisa lihat oke colokin langsung ini kita colokkan ke TV nya yang satunya colokin sesuai dengan HDMI nya CTV oke udah terhubung atau tercolok ke situ ya teman-teman ya lanjut lagi kita colokkan kabel power si TV box ke listrik ya teman-teman ya nah ini oke sebentar ya Hai ya mantap sudah terpasang semua ya ini adalah lampu powernya ya teman-teman jadi menandakan dia hidup Hai nah kita balik aja TV nya kesini jadi sebelum itu kalian pilih inputnya sesuaikan dengan HDMI TV nya oke langsung kita cus cobain TV nya nah jadi seperti ini tampilan awal dari TV box ya teman-teman ya nah ini remote nya masih baru ya teman-teman kalian bisa lihat kita buka dulu sebentar ini buka dari belakang pasang dulu batu baterai nya sudah benar ini udah bisa diakses ya teman-teman lewat remote nya disini kita langsung aja kita coba ke internet untuk cara menghubungkannya seperti biasa ya teman-teman kayak TV TV Smart TV atau TV Android lainnya kalian harus hubungkan jaringan internet ya ataupun kalian bisa dirumahnya dipasang Wifi kalian bisa kita hubungkan ya atau cari sesuai dengan nama Wifi nya oke dan sesuaikan dengan kata Sandi nya pasti kalian sudah paham banget sih kalau untuk yang seperti ini selamat menikmati kita tunggu sebentar sampai baca Oh connected sukses Oke sudah terhubung ya langsung aja kita coba ya ya ini semua aplikasi yang ada di TV box ini teman-teman kalian bisa akses semua aplikasi yang ada di sini ya teman-teman ya Nah di sini kalian bisa mengasih seperti mouse ya teman-teman ya ya kayak mouse itu dia ada kursornya ini di sistemnya kanan kiri atas bawah gitu ya Oke tuh titik itu ya kita kembalikan seperti biasa lagi tekan ini nah ini kita langsung juga YouTube teman-teman kita coba kualitas gambarnya nah ini kan dia sudah menghasilkan 4K teman-teman ya resolusinya ini kita coba ipin-ipin dulu nah seperti ini ya Wow mantap jadi gambar yang ditransfer melalui TV box ini jernih juga teman-temannya mantap ya keren banget nggak kalah dengan tipe-tipe yang biasanya yang Smart TV ataupun Android TV ya teman-teman kita coba resolusinya yang 4K teman-teman ya kita coba video Ostarika Oke tunggu sebentar nah mantap pun Oke nah seperti ini teman-temannya keren banget ya tapi tergantung kecepatan jaringan kalian kalau memang kecepatan jaringan kalian bagus bisa dia milih sesuai dengan resolusi 2160px atau biasa disebut 4K teman-teman ya tapi yang full SD sudah bagus dia 1080p mantap ya kita langsung cuci kita lihat jadi seperti ini ya kualitas gambarnya 24 inch ya teman-temannya bisa menghasilkan gambar 4K teman-teman Wow gila banget ini S keren banget ya ini buat kalian ya mantap sih yang dulu memakai TV box ini yang budgetnya minim yang mau kualitasnya bagus oke banget ya mantap ya nonton film Oke juga nih keren 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 Oke sekian dulu dari video gue semoga bermanfaat di video kali ini jangan lupa like comment dan subscribe ya di video ini dan see you video selamat menikmati